Di bulan berapa, Kang? Nanam di bulan 8. Di bulan Agustus, ya? Saya nunggu airnya surut penanaman dari bekas laut. Ada kendala itu di musim kemarau basah. Kalau mungkin dengan air, ya? Dengan air, air naik. Kan di sini beda sama sawah. Di sini kan tanah sudah kering itu dicangkul. Jadi tanah itu sudah gembur. Kalau segi biaya itu lebih irit, Kang? Lebih irit, ya? Lebih irit, ya? Waktu pas PGT Tip, Kang Reja pakai pupuk apa? Saya pakai NPK 16 sama Karate Plus Boroni. Dosisnya saya pakai 2 banding 1. 2 banding 1. Jumlah air yang dibutuhkan kita bisa selain dipopon, yang mana berata-rata juga banyak. Halo sahabat Muntiara, ketemu lagi dengan saya, Muhammad Jijim. Saat ini saya sedang berada di kebun cabai keriting milik sahabat Muntiara, yang ditanam di pinggiran sungai. Penasaran bagaimana cara budidayanya? Yuk, tonton videonya. Halo sahabat Muntiara, kali ini saya sudah bersama Kang Rejal, salah satu petani muda yang menanam cabai keriting. Gimana Kang Rejal? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Nih, Kang Rejal, kita bincang-bincang sedikit ya, Kang Rejal. Kang Rejal, ini kalau boleh tahu sudah terjun di dunia pertanian sejak usia berapa? Terjun sejak usia 18. Oh, 18 tahun, masih muda ya. Oke, ini sampai sekarang sudah berapa tahun bergelut di pertanian? Udah masuk 6 tahun. 6 tahun. Terus nanam keriting? Nanam keriting. Ini Kang Rejal dalam satu tahun berapa kali penanaman, Kang Rejal? Kalau cabai satu tahun, satu musim sekali. Satu musim sekali, jadi satu tahun itu Kang Rejal hanya menanam satu kali. Oke. Di bulan berapa Kang Rejal? Nanam di bulan 8. Di bulan Agustus ya? Iya, Agustus. Kenapa di bulan itu Kang Rejal? Kalau di sini saya nunggu airnya surut penanaman dari bekas laut. Oh, jadi karena kita nanam di pinggiran sungai, jadi kita kalau mau nanam itu nunggu air surut dulu? Nunggu, surut dulu. Oke, oke. Alasan Kang Rejal, kenapa memilih cabai keriting? Enggak jenis cabai yang lain? Saya dari dulu nanam cabai keriting itu belajar-belajar tani itu langsung nanam terjun cabai keriting. Oh, enggak. Berarti belum pernah nyupai yang lain? Belum pernah. Oke. Kang Rejal ini nanam di pesisir sungai ya? Iya, iya. Ada perbedaan enggak penanaman di pinggir sungai dengan di lahan, mungkin di sawah atau di ladang? Iya. Kalau nanam di sungai itu lebih irit. Lebih irit kalau pemukukan, biaya gitu. Kalau di sawah itu beda lagi. Jadi dari segi biaya mungkin lebih ringan di pinggir sungai. Kang Rejal, kita kan nanamnya di pinggir sungai ya? Iya, iya. Ada enggak kendala-kendalanya? Kalau kendala dari penyakit itu ada banyak enggak? Apa yang di hadapi Kang Rejal? Oh, kalau dari sini kalau ada kendala itu di musim kemarau basah. Kemarau basah? Iya. Kalau mungkin dengan air ya? Dengan air ya, air naik. Pasang? Iya. Kalau dari segi hama gimana Kang Rejal? Kalau segi hama kalau di musim kemarau itu kebanyakan kutu trip. Oh, jenis kutu-kutuan mungkin ya? Lebih itu banyak. Lebih ganas mungkin? Lebih ganas. Dibanding dengan penyakit mungkin? Penyakit ya. Kalau penyakit yang biasa ditemukan apa? Paling kalau di sini penyerang kutu-koyang itu yang penyakit kuning daun kuning. Patek aman? Patek aman. Patek aman. Dan terlalu ya? Kang Rejal, kalau dari segi pengolahan tanah bagaimana nih? Kalau di segi pengolahan lahan, lahan tanah itu kan di sini beda sama sawah. Di sini kan tanah udah kering itu dicampur. Jadi tanah itu udah gembur. Karena dia mungkin endapan dari sini. Jadi lebih mudah, lebih gembur ya? Kalau dari rumputnya gimana Kang Rejal? Kalau dari rumput sekarang agak-agak telat ya. Adakah soalnya kan tanah gembur? Kemarau ini pertumbuhan luput juga nggak terlalu ya? Nggak, nggak terlalu. Jadi nggak agak ringan biaya untuk pengolahan. Kang Rejal, kalau dari segi biaya gimana nih Kang Rejal? Kalau segi biaya itu lebih irit Kang. Lebih irit ya? Lebih irit. Itu kalau kita hitung-hitung per pohon itu berapa? Per pohon itu 5.000 lah. 5.000 rupiah ya? Iya. Karena mungkin dari segi tadi. Lebih iritan lah ya. 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 Nah kalau dari segi produktivitas tonase-nya pendapatan berapa Kang Rejal? Kalau tonase itu kalau 1.000 pohon itu 1 ton. 1 ton lebih. 1 ton lebih? Iya. Berarti rata-rata per pohon. Per pohon 1 kilo lah. 1 kilo ya. Bagus juga ya udah tinggi itu. Untuk ini nih sistem pemupukan yang digunakan sistem apa Kang Rejal? Pengocoran atau sistem tabur? Sistem kocor. Sistem kocor. Waktu pas PG Tatip, Kang Rejal pakai pupuk apa? Saya pakai NPK 16 sama Karate Plus Boroni. Karate Plus Boroni. 2 banding 1. NPK Mutiara 16 sama Karate Plus Boroni. Dosisnya? Dosisnya saya pakai 2 banding 1. 2 banding 1. Ini kan udah masuk pas generatif ya? Untuk meningkatkan produktivitas, sekarang pupuk yang digunakan apa Kang Rejal? Saya pakai pupuk Mutiara Grower sama Karate Plus Boroni. Untuk dosisnya berapa? Dosis 4 banding 2. 4 banding 2. Ini ya. Itu untuk kalau kita larutkan dalam air ya? Itu untuk berapa liter? 200. Berarti 1 liter 200 liter ya? Nah kalau kita kasih ke tanaman itu? Itu 1 gelas 200 mili. 1 gelas 200 mili ya? Per pokok tanaman? Per pokok. Jadi Kang Rejal itu harga berapa sih? Sekarang alhamdulillah seharga 50 ribu. 50 ribu per kilo? Per kilo 50 ribu. Oke. Nah Kang Rejal, kalau tip harga terendah ini Kang Rejal berapa sih yang pernah ini? Supaya Kang Rejal itu tidak merasa rugilah masih ada lebihnya. Paling rendah itu berapa sih? Paling rendah kalau dari cabai itu 30 ribu. 30 ribu. Itu masih aman lah ya? Kalau di bawah itu udah? Udah nggak ada lagi. Oke oke. Buat modal. Buat modal aja ya? Kang Rejal, terima kasih atas waktunya. Tadi kita udah bincang-bincang. Nah ternyata sahabat Mutiara, menanam di pinggir sungai itu bisa dilakukan dan hasilnya juga untuk produksinya juga bagus. Terus support channel NPK Mutiara TV. Salam Mutiara. odeng arti berapa. selamat menikmati